Oke guys, welcome back to my channel. So, ya, let's talk about this topic now. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya, Akibas, dan kali ini di video kali ini gue bakal jelasin banyak hal. Jadi kemarin gue udah cerita-cerita alasan kenapa gue jangan upload video, dan di video kali ini gue bakal jelasin apa itu jurusan DKV. Guys, jadi sebelumnya kalau gue tidak terlalu bisa lancar ngomongnya karena gue jarang ngomong depan kamera. Tidak, karena lo tau gue jarang upload video, jadi itu pengaruh banget ke kemampuan gue bicara di depan kamera, but anyway, sudahlah. Jadi di video kali ini gue bakal jelasin tentang jurusan DKV, dan apa saja yang diperlukan untuk masuk dalam jurusan DKV. Sebelumnya gue mau cerita dulu sebentar sebelum kita masuk ke topik yang utamanya, jadi ada salah satu subscriber gue yang dia bener-bener baik banget. Istilahnya dia membuat sebuah video tentang keberhasilan gue, dapet seribu subscriber, dan akhirnya gue lihat lagi di home youtube gue, akhirnya gue dapet seribu subscriber. Dan pokoknya bangga banget deh bisa balik lagi ke seribu subscriber. Jadi sebelumnya gue ngerasa terima kasih, dan gue juga ngerasa salah banget karena gue jarang upload video novel gaming salah satu subscriber gue yang dia bikin video tentang gue. Dan gue gak tau mau bilang apa, gue cuma bisa bilang terima kasih dan mohon maaf banget. Kalian bisa lihat di description, mungkin tuh hanya video biasa ya, tapi kalau menurut gue itu sangat motivasi bagi gue untuk bisa lebih menghibur kalian lagi ya. Dan semoga kedepannya kita bisa membangun channel ini untuk bisa lebih baik lagi. Mohon supportnya, jangan lupa subscribe di bawah. Oke guys, sesuai judul video, gue bakal jelasin apa itu DKV. Dan, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke jurusan DKV. DKV itu, kepanjangannya adalah Design Communication Visual. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Visual Communication of Design. Jadi, teman-teman, jurusan DKV itu adalah jurusan salah satu cabang dari ilmu desain yang mempelajari tentang komunikasi dari elemen-elemen visual untuk menyampaikan pesan atau tujuan tertentu. Maksudnya gimana? Kalian pasti pada bingung nih, DKV. Untuk mencapai tujuan tertentu, kita harus membangun elemen visual. Gue akan jelasin secara simpelnya DKV itu apa. Icon, WC, kamar mandi pria dan wanita. Nah, untuk yang pria, dia kan cuma berdiri doang ya. Iconnya kan cuma kayak stickman itu, tapi cuma lurus. Nah, bedanya dengan perempuan kan dia punya rok. Nah, jadi itu perbedaan yang sangat bisa dibilang simple, tapi itu udah bisa untuk menyampaikan pesan. Dan itu sudah termasuk oleh DKV. Jadi, DKV itu kurang lebih lah seperti itu, teman-teman. Untuk menyampaikan pesan tertentu melalui visual. Nah, gitu. Jadi, guys, di video kali ini gue akan jelasin 5 hal yang harus dipersiapkan untuk masuk ke jurusan DKV. Yang pertama, siapkan mental dan niat. Kalau kalian nggak punya mental dan niat, lebih baik kalian pindah ke jurusan yang lain. Karena jurusan ini sangat padat, sangat membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Dan pokoknya, jurusan ini salah satu jurusan yang cukup tersulit yang ada di Indonesia saat ini. Yang kedua, modal. Nah, ini yang paling penting, modal dan uang. Kenapa? Karena di jurusan ini, pasti boros. Ya, boros banget. Dan tiap tugasnya itu lo harus ngeluarin. Kalau gue kurang lebihnya, ada itu tugas ini kemana. Kalau nggak salah itu, ngeluarinnya sampai 100 ribuan ada. Itu satu tugas, belum tugas yang lain. Jadi, buat kalian yang anak kos, Kalau kalian mau masuk DKV, kalian harus pikir-pikir lagi deh. Kalau, istilahnya kalau uang kalian cukup, Kalian bisa lebih hemat lagi karena bener-bener boros jurusan yang satu ini. Yang ketiga adalah, siapkan peralatan tempur. Yang paling penting adalah pensil. Kemudian penghapus. Kemudian penggaris dan alat-alat kantor kayak spidol dan kawan-kawannya. Dan jangan lupa, ada satu lagi. Yaitu, alat yang paling penting ini drawing pen. Karena setiap pembelajaran itu pasti membutuhkan drawing pen. Kecuali, teori kayak bahasa inggris itu kayaknya nggak perlu sih. Pake ball pen biasanya udah nggak apa-apa. Dan ada lagi yang lainnya, Seperti cat, kuas, dan juga kertas, dan juga sketchbook. Untuk menggambar sampel-sampel untuk pembuatan tugas. Dan untuk chatnya sendiri, guys, kalian bisa pakai chat sakura. Jadi, ini bukan sponsor, bukan apa-apa ya. Tapi chat sakura ini, ini. Jadi, chat sakura ini sangat berguna bagi gue. Karena memang penting banget kalau kalian membeli suatu chat poster lah ya. Sebenarnya, jadi, gunanya sih untuk mengerjakan tugas-tugas. Tapi yang berkualitas. Nah, ini kalau bisa dibilang berkualitas. Karena dari dosen di kampus gue, Yang masih tahu kalau ini memang bagus. Tapi harganya juga lumayan. Tapi yang jelas, kalau kalian niat, Kalian berusaha, dan kalian punya mental yang kuat. Kalian bisa lebih lanjut lagi di jurusan ini. Dan yang penting adalah kalian harus punya laptop dan komputer yang memadai. Karena tugasnya nanti adalah kebanyakan desain. Dan membutuhkan spek yang kurang lebih mid-end lah ya. Yang penting jangan low lah. Kalau low sih, kalian paksa gak apa-apa. Kayak gue, gue juga pakai low-end. Gue paksa buat photoshop dan sekarang sudah. Heheheheh. Dan yang penting ini kamera guys. Nanti kamera ada pelajaran di DKV atau fotografi dasar. Tapi gak semua jurusan DKV itu sama. Kembali lagi ke jurusan DKV yang ada di berbagai fakultas itu. Itu berbeda banget. Misalnya gue, gue memang kuliah di DKV di SDSR Divisi. Dengan DKV di IC, itu berbeda. Dengan DKV di ITB, itu udah beda. Jadi, tiap jurusan DKV itu isinya beda. Jadi, gak sama. Karena, kalau untuk DKV yang di SDSR Divisi, itu lebih ke, kalau gue bisa bilang lebih ke seni kali. Karena gue punya angkatan. Teman sama itulah, sama angkatan lah ya. Tapi, dia kuliah di ITB dan dia juga ambil DKV. Tapi, DKV-nya itu lebih ke teknologi. Karena, institut teknologi kan. Kalau gue lebih ke seni. Nah, jadi memang beda banget guys. Sebelum itu, juga kalian harus lanjut ke nomor yang keempat ini. Tak hilang dan gali banyak informasi tentang tempat kuliah DKV yang ingin kalian kunjungi. Heheheheh. DKV dengan di Jogja, dengan DKV di Jakarta, itu udah beda banget. Dengan yang di Bogor juga beda banget. Karena, kalau untuk Jogja itu lebih ke manual. Lebih ke serini lukisnya. Lebih ke seni murninya. Dan, untuk yang di ITB, itu lebih ke teknologi. Tapi, memang ada juga. Tapi, gak banyak dengan di Jogja. Jadi, semua ada kelebihan, ada kekurangan. Tinggal kalian sendiri yang memilih moyang mana. Yang kelima sekarang. Nah, yang kelima ini, mengatur waktu dengan baik dan efisien. Nah, ini jadi masalah bagi banyak banget mahasiswa DKV yang sekiranya kesusahan yang ngatur waktu. Iya, termasuk gue. Gue susah ngatur waktu dan gue akui banyak banget tugas yang keteteran. Di akhir semester, yang gue harus kejar, dia. Kejar terus, kejar terus. Kejar terus deadline. Yang namanya deadline itu bener-bener harus kalian kejar. Kalau gak, ya kalian gak dapet IP yang bagus. Kalau gue sih, IP-nya biasa aja sih. Terus kejar. Dan ini yang bonus adalah, jangan lupa untuk minta doa restu orang tua. Karena doa orang tua itu penting. Doa orang tua itu sangat membutuhkan. Dibutuhkan. Maksud gue. Ini karena efek gue jarang ngomong di depan kamera kali ya. Jadi, kayak gini. Terus kejap. Oke, sekian dulu video gue kali ini. I hope you enjoy it. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk follow dulu Instagram gue. Yang ada di link di bawah. Dan jangan lupa untuk ikuti terus social media gue di Facebook dan juga Instagram. Oke, mungkin itu saja di video gue kali ini. I hope you enjoy it. And I will see you in the next video, guys. Bye-bye. Oh ya, guys. Gue lupa. Gue mau ngasih tau ini. Nah, ini salah satu karya gue. Ini hasil uas waktu semester 1 kemarin. Dan kayak gini lah gambarnya. Keliatan gak, guys? Nah, begini. Ya, gue harap sih yang gue pegang suatu saat nanti bukan ini saja. Tapi juga silver play button. Jadi, jangan lupa untuk subscribe. Dan semoga gue bisa akun ini bisa terverifikasi. Dan akhirnya mendapat tersebut dari Google AdSense. Dan akhirnya gue dapat uang dari AdSense. Dan akhirnya gue bisa hidup dari AdSense.